Intro Halo Toppers Sungai Musi adalah sungai dengan panjang 750 km yang membelah kota Palembang Sungai Musi disebut juga Batang Hari Sembilan yang berarti sembilan sungai besar Batang Hari Sembilan diantaranya adalah Sungai Musi, Sungai Komring, Sungai Rawas, Sungai Leko, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Lematang, Sungai Rupi, dan Sungai Ogan Sungai Musi memiliki pesona tersendiri yang membuat kagum para pengunjungnya Namun dibalik pesona tersebut terdapat misteri Sungai Musi yaitu misteri ular naga Misteri ular naga menjadi legenda tersendiri yang dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Palembang Tetapi para sejarawan menduga bahwa cerita tersebut hanyalah mitos dari warga etnis Cina yang bermukim di kota Palembang Hal tersebut dibuktikan dari tidak pernah ditemukannya catatan sejarah mengenai adanya penampakan atau penemuan ular naga di Sungai Musi Menurut masyarakat kota Palembang, pada zaman kerajaan dahulu banyak sekali pedagang Cina yang datang untuk berdagang ke kota Palembang Yang saat itu bernama kerajaan Sriwijaya Pedagang yang datang diterima baik oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya Mereka berbaur dan bersosial melalui sektor perdagangan Menurut etnis Cina sendiri, naga diakini sebagai simbol keberuntungan sehingga banyak simbol-simbol naga yang dibuat oleh etnis Cina Menurut sumber lainnya, diakini bahwa naga adalah hal yang benar-benar ada Tetapi memiliki wujud yang berbeda dari penggambaran dan dipercaya sebagai ikan air tawa raksasa Yang disebut sebagai ikan tapa tembagu Ikan tapa adalah ikan serupa ikan patin, namun memiliki tubuh pipi dan ukurannya sangat panjang Ikan tapa memiliki kumis dan saat ia berenang, bagian tubuh yang terkena sinar matahari akan mengkilap kekuningan Warna kekuningan tersebut membuat ikan tapa sering disebut dengan ikan tembaga Ukuran tubuhnya yang jauh melebihi ikan lainnya di sungai Musi, menjadikan ikan tapa dianggap seperti naga Hal ini dibuktikan dengan cerita warga daerah Bailangu yang berhasil menangkap ikan tapa Sepanjang 170 cm dengan berat 43 kg dan lingkar tubuh 51 cm Diakini ikan tersebut adalah ikan tapa Kemunculan ikan tapa tembaga ini juga diakini merupakan sebuah pertanda Akan datangnya bahaya besar bagi warga Palembang Kemunculan pertamanya pada tahun 1967 Bebarengan dengan tragedi kebakaran besar pada masa itu Terjadi kebakaran besar di Palembang yang bukan hanya melanda beberapa rumah Pada saat kebakaran terjadi Konan banyak warga mengaku melihat kemunculan naga sungai Musi Sehingga warga beranggapan bahwa naga sungai Musi adalah fenomena alam dan petunjuk dari yang maha kuasa Hingga kini kemunculan ikan tapa atau ular naga dipercayai akan membawa malapetaka dan bincana Nah Topers Bagaimana kalau menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini Apakah kalian memiliki cerita misteri lain Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya Topers Terima kasih telah menonton